Pada suatu hari, seorang anak mendatangi ayah. Ia mengeluhkan sikap teman-temannya yang tidak menghargainya. Namun ayahnya diam saja dan memberi sesuatu kepadanya. Sebuah jam tangan tua, yang menurut pengakuan sang ayah, bahwa benda itu warisan yang usianya sudah ratusan tahun. Lalu sang ayah meminta anak tersebut untuk membawa jam tangan tua itu kepada pemilik toko arloji yang tak jauh dari Fumani. Tanyakan berapa harganya, saya mau menjualnya. Perintah sang ayah. Sang anak itu pun kemudian bergegas pergi. Tidak lama kemudian ia kembali dan menyampaikan kepada ayah bahwa pemilik toko itu sanggup membeli seratus ribu karena barang itu sudah tua. Lalu kemudian sang ayah meminta kepada anak itu untuk membawanya ke toko barang antik. Sang anak pun pergi lalu kembali dan menyampaikan kepada sang ayah bahwa pemilik toko barang antik sanggup membeli dengan harga lima juta. Lalu sang ayah meminta kembali kepada anak itu untuk membawa jam tangan itu ke musyuh. Untuk menanyakan harganya. Sang anak pun pergi ke musyuh. Lalu kembali dan menyampaikan kepada sang ayah bahwa setelah diperiksa oleh pakar di musyuh. Lalu mereka menawar lima ratus juta untuk jam tangan tersebut. Anak ini benar-benar terkejut melihat sebuah kenyataan bahwa sebuah jam tangan bisa dihargai berbeda-beda. Ilustrasi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita akan benar-benar dihargai saat kita berada di lingkungan yang tepat. Kita akan mendapatkan pengakuan secara positif ketika kita berada di lingkungan yang benar-benar paham siapa diri kita dengan segala macam kekurangan dan kelebihan kita. Saat kita berada di lingkungan yang rame yang orang-orang tidak mengenal siapa kita maka pandangan orang tentang kita itu akan menjadi biasa-biasa saja. Sama saja dengan kebanyakan orang lain. Tapi pada saat kita berada dalam lingkungan orang-orang yang mencintai kita kita akan menjadi orang yang sangat berarti bagi hidup mereka. Kita semua akan menjadi orang biasa pada pandangan orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Kita itu istimewa dalam pandangan orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang yang jahat di tetapan orang-orang yang iri terhadap kita. Pada akhirnya setiap orang memiliki pandangan masing-masing terhadap kita. Maka kita tidak perlu bersusah payah supaya kita kelihatan baik di mata semua orang. Tapi bagaimana tiap hari kita, tiap detik kita, kita selalu berusaha untuk terus menebar kebaikan dan menjalankan apapun dengan cara yang baik. Lagi-lagi ini yang ingin saya katakan pada tayangan ini. Lebih baik dibenci karena menjadi original daripada harus disukai karena menjadi copy paste orang lain. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengikuti kemauan orang lain. Menjadilah apa yang kamu inginkan. Bahagia itu bukan karena orang lain, tapi karena kita menciptakan bahagia itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.